Intro Bahwa antrean yang mengular dan panjang, yang itu hampir dilakukan umumnya kaum perempuan, para ibu-ibu, para emak-emak dan melahirkan korban satu nyawa, itu terlalu besar buat kita bangsa Indonesia sebagai negeri penghasil sawit terbesar ibu. Dan satu kematian ini juga terlalu berat rasanya untuk ditanggung kita, untuk mempertanggungjawabkan dihadapan entah itu Tuhan, entah itu Allah SWT, entah itu dihadapan rakyat Indonesia. Perlindungan kita kepada rakyat, atas apa yang Tuhan karuniakan kepada kita, nyaris berada di titik terendah dalam situasi akhir-akhir ini. Sudah lama yang namanya sistem pangan dan politik pangan kita, nyaris dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan oligarki, dan itu ternyata tidak omong kosong. Ketika Menteri Perdagangan pada tanggal 9 bulan 3 2022 menyatakan, bahwa ada 415 juta minyak goreng yang raib di pasaran. Lalu Menteri mengatakan bahwa seharusnya ini diusut dengan tuntas oleh pihak aparat keamanan atau Polri, kita sampai sekarang belum tahu seperti apa tindakan dari Polri atau Bareskrim. Sampai hari ini yang namanya DMO 20%, yang seharusnya dengan intervensi 3,6 triliun, itu masyarakat boleh dikatakan mungkin bisa mandi minyak goreng Ibu. Tapi jangan kan mandi minyak goreng, untuk mendapatkan minyak goreng 1 atau 2 liter saja, mereka harus pertaruhkan nyawanya. Nah saya kira DPR harus menyatakan sikap dengan sangat tegas, bahwa kita melawan semua mafia pangan dan semua pihak-pihak non-state actor yang mengambil keuntungan dari situasi krisis ini.